ini guys, lagi mau penyemprotannya guys ya betul juga siapa tau mau perawasan dulu ini guys guys siapa 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 Pembersihan sih, kain nih Masih banyak anaknya ya Ini lah Pak, diri-iri sih ya Eh, gimana karung sih Karung bekas Ini guys, lagi mau pembersihan dulu Yang tain-tainnya apa cuma mau saya bersihkan dulu Setelah itu saya mau penyemprotan Karena sudah 3 bulan lebih Tidak melakukan penyemprotan Untuk kutu-kutunya, untuk semudah-semudah ya Terus setelah penyemprotan selesai Saya akan melakukan panen Akan melakukan panen ya guys Melakukan panen Yang sudah terbang-terbang akan saya panen Ini panennya itu bertahap ya Karena ada burung-burungnya yang belum terbang Seperti dilihat di video ini ya guys ya Burung-burungnya yang belum terbang Jangan lupa dipanen Ada sistemnya Seperti ini guys ya Jadi dia itu panennya harus tertahap ya Karena di situ ada burung-burungnya Masih kecil-kecil jumlah ya Belum terbang ya Oke guys Di gedung saya juga Menggunakan sistem jaring ya Ini hama ya guys ya Ini hama ya Tuh Kumpu-kumpu itu hama ya Kalau sistem begini Jadi alatan Yang Yang Belajar terbang Dia tidak bisa Dia nyantau disini Hasilnya bisa Menyankeramnya ya Jadi Begitu prosesnya guys Di sisi-sisi ini juga ya guys ya Oh Belajar 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 Tutup Sebelah 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 Tempel Tembok Penunggi Dia akan Nyangkut Ya guys Masih Masih Lepas Tidak Tuh Iya Sisi-sisi Baru Disemprot Ini kita Melakukan Pembersihan Dulu ya guys ya Loh Sedok teman Jadi Jadi harus Per 6 bulan Satu tahun Dua kali Atau Bahkan lebih ya Karena Supaya Hama-hama yang Dibawa ini Tidak akan Naik Atas ya Jadi Otomatis Tandang kita Jadi Terawat Ini saya Lagi Bersama Repai Ini Repai Ini Masih muda Ya Belum Punya Pasangan Hidup Ya Pak ya Tekun Jadi Gini Ya Proses Ya Kasih Pindahan Punya Eh Blaskom Tempat Yang Bersih Nah Terawat Sama Hilang Ini Pak Nah Selasih Oke Mantap Jadi Proses Saya Gini Harus Menggunakan Masker Tapi Kita Lihat Tayanya Ada Berapa Kilo Ini Sangat Subur Ya Guys Ini Sangat Subur Tay Ini Untuk Pupuk Pupuk Tanaman Buah Luar Biasa Di Dalam Ini Banyak Hema Hema Yang Tidak Terlihat Ini Jadi Makanya Harus Dibersihkan Ya Prosesnya Kayak Gini Banyak Bulu-bulu Yang Jatuh Entah Itu Dimakan Tikus Atau Gimana Ya Nanti Dikasih Tidak Tikus Ya Pak Ya Kalau Mati Satu Mati Dua Wajar Namanya Barang Hidup Ini Prosesnya Jadi Siapa Bilang Punya Gedung Wallet Tidak Ada Perawatan Harus Ada Perawatan Tetap Entah Itu Perenam Bulan Satu Tahun Tiga Kali Atau Satu Tahun Dua Kali Sudah Minimal Jadi Setelah Selesai Begini Sudah Dibersihkan Baru Kita Melakukan Penyemprotan Pepsida Pepsida Itu Gunanya Untuk Hama Hama Semut Yang Kupu Kupu Terbang Jadi Kupu Kupu Terbang Ya Sama Yang Seperti Itu Kupu